Hei, what's up men, aku masih memakai CB150R yang sangat ganteng Kalian tengok kan nih, kurang ganteng apa lagi motorku ini cobalah Ide aman semua cewek, pacar aku akan marah mendengar ini Nah, jadi disini di video kali ini aku mau nge-review ban federal untuk CB150R Nah, disini aku masih memakai ban federal, karena ini kan baru aku ganti nih Ini kan federal nih bacaannya Tapi kalau di kamera, surya kebalik, kayak otak kalian ya Dan aku akan review, sebenarnya ini ban federal ini adalah untuk CBR Nah, jadi bawaan CBR itu kata tukang jualannya itu untuk CBR Tapi aku tanya apakah ini cocok untuk CB150R, katanya cocok Oke, pertama pas aku beli ban ini, ban ini gak pada cembung kayak gini Dia datar gitu, jadi kayak jelek, jadi aku curiga lah Ini kok bisa kayak gini bang, ini cocok gak untuk CB150R Cocok bang, ini ukurannya sama Cuma memang ini bawaan untuk CBR katanya Oke, karena yang bawaan CB itu gak ada Dia itu pengeluarannya tahun 2019 Kalau 2019 ke 2022 udah hampir 3 tahun Berarti kalau 3 tahun kan gak layak lagi itu Ban itu gak layak untuk 3 tahun Nah, jadi ban itu bagusnya itu cuman 3 tahun Jadi kalau saya nanya di showroom itu udah 3 tahun Mereka itu akan retur untuk dikembalikan ke perusahaan Biar di mungkin didaur ulang lagi ya kan gitu Tapi gak tau lah Nah, jadi ban federal ini, ini Made in Indonesia ya Ini Made in Indonesia 2 plus Nah, jadi disini dibuat tahunnya Ini tahun 2021 Ini pengeluaran tahun 2021 Tapi di akhir tahun Berarti ini udah hampir ada 6 bulan gak terjual di Honda Tapi gak apa-apa Ini biasanya jangka waktunya ini 3 tahun Kalau gak ada yang lain juga Mungkin kan disana gak ada keluaran terbaru Nah, jadi orang itu menjualkan produk yang agak lama Tapi gak dijual orang itu juga yang udah hampir 3 tahun Nah, jadi gak apa-apa kalian pakai aja Ya, gak apa-apa Masalahkan jangan luak ada luar saya Nah, jadi ban CB 150R yang aku pakai ini Yang untuk CBR ini Merek federal Ini bagus sekali serius Gak tau entah baru Entah enggak Kalau aku di tikungan Rasa aku pengen nikung aja serius Ya, bukan mau nikung pacar kalian ya Mau nikung tikungan aja Nah, jadi aku rasa sih bagus sekali Oh, kalau di tikungan Karena mungkin masih baru itu Jadi Walaupun kita boncengan Kita gak merasa Kayak kurang angin gitu Biasanya kan kita merasa Kok jadi berat nih gitu kan Ini enggak Ini enak Mungkin masih baru Dan yang paling aku suka ini adalah Motif garis-garisnya ini Nah Jadi motif garis-garisnya ini Aku sangat suka Karena Kalian lihat ini motifnya Nah Jadi apa guna motifnya ini Ini motif ini adalah Untuk Supaya Kalau lagi hujan nih Aduh Ribet kali aku ngomong Jadi kalau lagi hujan Motor 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 kita ini Enggak kepelas Seperti tikungan Nah Jadi kalau kalian nikung Mau nikung Ya mungkin ninja ya Ada suara ninja pula Bising kali Nah Jadi kalau seandainya Kalian mau nikung ninja Kalian itu bisa miring-miring Di hujan-hujan men Karena ini 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 Paret-paretnya ini Ini adalah Untuk melancarkan Air hujan Atau air biasa lah Dibilang gitu Nah jadi kalau kalian miring-miring juga Enggak masalah Jadi Aku sarankan kalian itu Pakai yang ada motifnya Nah jadi kalau kalian pakai Yang enggak ada motifnya Yang kayak Supermoto Itu kurang bagus men Karena dia enggak ada motifnya Jadi air hujan itu Enggak ada pengeluarannya Enggak ada paretnya gitu Jadi untuk Ban Kalian harus memilih Yang model kayak gini Walaupun enggak kayak gini Walaupun enggak federal Yang penting Ada motifnya Kayak gini men Nah Supaya enggak kalian Supaya kalian enggak kepeleset Di jalan Di tikungan juga Enggak kepeleset men Oke Dan satu lagi ini Di ban CB150R Di pelak CB150R Ini sangat pas Pas sekali Serius Jadi kelihatan ganteng kali Kalau dari jauh Ganteng kali Kalau dari jauh Kalian tengok nih Serius Jadi kalian boleh memilih Ini juga Ya Untuk Alien Oh my god Kalian tengok nih Wow Nah jadi kalau kalian Mau memilih ini Ini murah Cuma 500 ribuan Jadi kalian bisa membeli Ini Murah Jadi motor kalian itu Jadi ganteng Garang men Wow It's amazing Nah tapi Kalau pengen garang Kalian lepas aja Sayapnya Tapi tidak disarankan ya Itu di Undang-undang Nanti kalian kena Bilang ya Nah jadi kalau untuk Modifikasi aja ya Enggak masalah lah Jadi kalau kalian mau beli Ban Kalian beli Pederal Tapi ada juga yang merek Maxis Ada juga yang merek Virelli Itu tergantung budget kalian Kalau duit kalian banyak Ya gak masalah Kalau duit kalian Tidak banyak Cukup Ya kalian pilih yang biasa aja Kalau kalian duit kalian juga Kalau sekusarankan sih Duit kalian banyak Kalian pilih yang biasa aja Karena jangka waktunya Gak ada yang lama Ban ini men 3 tahun paling lama Walaupun pirelli Palingan cuma 5 tahun Itu pun kalau udah Kita bawa sering-sering Nanti itu bakal Botak juga ya kan Nah jadi kalian Pakailah untuk Keperluan kalian aja Ya Oke Dan Disini juga Ada tulisan-tulisan Kayak gini nih Kayak FT gitu Jadi tulis-tulisan ini Jadi bisa mempercantik Motor kalian Apalagi kalau kalian buat tulisan putih Kayak gini Nah Jadi Kalau kalian Kreatif Kreatif Kalian kreatif Buat kayak gini Motor kalian akan lebih cantik Lagi Lebih garang lagi Jadi memang aku suka Buat motor kayak gini Gitu Keren kan Jadi kalau kalian mau buat kayak gini Gak masalah Ini Buat speedol Speedol ban Kalian beli aja speedol ban Itu banyak kok Dijual Di mana-mana juga udah Banyak dijual speedol ban Dan Itulah review kita Ini agak Enak sih Dipencet juga enak Kalau aku sarankan sih Kalian pakai Pederal aja Bagus Serius Oke Itulah dia Review Ban Pederal Kita kali ini Terima kasih Kalian ikuti Video-video Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye GoPro Stop Rolling